Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama channel kesayangan kita, Budal Mancing Oke, untuk kali ini kita tidak membuat umpan ikan emas, tapi kita akan tes umpan lele yang berasal dari serangga Umpan ini bisa digunakan untuk mancing harian di kolam maupun di rawa-rawa atau sungai Untuk mancing galatama tidak direkomendasikan, tapi teman-teman masih bisa pakai Yuk umpan apa saja yang akan kita coba itu ini Sudah saya kumpulkan Ada kupu-kupu, belalang, lalu ulat, ulat daun pisang Oke, itu, dan satunya yang paling agak ngeri adalah Umpan kecoak Oke, bagaimana kita tes langsung saja, kita tes Untuk yang pertama, kita pakai kupu-kupu Kita pakai kupu-kupu Langsung saja, ini kailnya terlalu kecil Ini saya coba di kolam lele saya Di dalamnya ada sekitar 15, kalau tidak 20, ya antara segitu Lebar kolam 3 meter x 6 meter Oke, kita coba ya Oke, kita coba ya Langsung strike Terima kasih 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 Oke, kita akan coba Ternyata umpannya dimakan duluan Tapi tidak nyangkut Oke, jadi umpan belalang termasuk umpannya yang jitu Oke, yang selanjutnya Dan ini yang terakhir mungkin Bisa teman-teman coba Yaitu ini adalah Umpan juz Tapi agak menjijikan Agak geli-geli bagaimana Pakai kecoak Sebenarnya teman-teman bisa Ada lagi umpan yang ke-6 Yaitu jangkrik Tapi karena saya tidak punya jangkrik Jadi kita tes 5 umpan ini saja Langsung dimakan tanpa menunggu lama Oke, ini tadi adalah untuk Tes umpan serangga Untuk di kolam Jadi untuk mancing liar Kita tunggu Atau Kalian tunggu di video saya selanjutnya Oke, terima kasih sudah menonton Jangan like, komen, dan share Jika video ini bermanfaat Oke, terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video saya selanjutnya